Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Karena hari ini pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya Banyak sekali kenikmatan Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat Sehingga kita bisa kembali belajar bersama Di tahun ajaran baru ini Di kelas yang berbeda tetapi dengan ustad yang sama Dan mata pelajaran juga ya pastinya sama Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama belajar Yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Di kelas yang baru ini, di kelas 2 Teman-teman semuanya anak-anakku yang ustazul dan ustazul banggakan Kita akan belajar Yang ini tentang bab Al-Quran Yang pertama, kemudian yang kedua ada bab akidah atau asma husna Yang ketiga ada bab ahlak Yang keempat ada bab ibadah Dan yang terakhir, yang kelima ada bab tarikh atau kisah nabi dan rasul Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Anak-anakku yang ustazul dan ustazul banggakan Kita akan belajar pada bab yang pertama Yang ini tentang Mengenal buruk hijayah bersama Nah, pada kesempatan pagi ini Kita akan belajar bersama Mengenal lebih jauh Setelah kita mengenal Apa itu buruk hijayah Seperti pada di kelas 1 yang tahun lalu Kita belajar tentang apa itu buruk hijayah Mengenal lebih jauh tentang buruk hijayah Saat ini, di kelas yang baru ini Di kelas 2 Anak-anakku semuanya Kita akan belajar bersama Yang ini tentang Mengenal Huruf hijayah bersama Tetapi sebelum Kita mulai belajar Tentang huruf hijayah bersama Perlu ustaz sampaikan Sedikit Supaya bisa memotivasi kita semuanya Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik Orang yang terbaik di sisi Allah Kita harus Salah satunya belajar Al-Quran Seperti yang akan kita belajar di hari ini Sebagaimana hadis nabi Salam salam Khoy rukum Man ta'alam Al-Quran Wa'alam Sebaik baik kalian Khoy rukum Sebaik baik kalian adalah yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Al-Quran Kalau kita ingin masuk surganya Allah Kita ingin benar-benar masuk surganya Allah Kita harus melakukan apa yang Allah cintai Salah satunya adalah Dengan kita belajar Al-Quran Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam Kitab sucinya umat kita semuanya Sebagai umat yang beragama Islam Nah makanya kita harus belajar Kalau kita tidak belajar bagaimana kita akan bisa Mendapatkan petunjuk Mendapatkan petunjuk dari Allah Melalui kitab Al-Quran tersebut Baik anak-anakku yang mustat cintai dan mustat tenagakan Menuntut ilmu Menuntut ilmu itu adalah Hukumnya wajib Sebagaimana Hadis nabi salam salam Kalau mulai ilmi Faridlatul na'ala kuli muslimi Kalau Menuntut ilmu itu Hukumnya adalah wajib Bagi setiap muslim Nah kalau kita mengaku seorang muslim Ya kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu Walaupun Hanya Melalui lewat video sikat seperti ini Tetapi tidak mengapa Semoga apa yang kita lakukan hari ini Aktifitas hari ini Diberikan Pahala yang banyak oleh Allah SWT Satu huruf Al-Quran Itu oleh Allah akan diberikan Pahala 10 10 kebaikan Kalau hari ini kita belajar Banyak sekali huruf Misalnya ada 20 huruf Tinggal dikalikan saja 10 Jadi 200 Oke baik Untuk mempersingkat waktu Tanpa berpanjang lebar Baik sekarang Kita akan belajar bersama Apa sih huruf hijayah bersambung itu Seperti apa Huruf hijayah itu adalah huruf Penyusun kata di dalam Al-Quran Dan huruf jumlahnya ada 29 Ya 29 huruf Sebagaimana yang telah kita pelajari Di kelas 1 Tahun-tahun Baik sekarang kita mulai saja Pada Tentang Ya ini Mengenal huruf hijayah bersambung Sebagaimana yang telah Ustadz tuliskan di Dipakan tulis Di belakang Ustadz ini Baik Kita akan belajar Yang ini tentang Dari huruf A Ya Huruf A Huruf Pengahal Huruf awal dari Huruf Huruf hijayah Ya Kalau kita lihat Ya Kalau kita lihat Huruf Hijayah Yang pertama adalah Alif Huruf aslinya Adalah Seperti ini Ya Kemudian Kalau huruf hijayah itu Huruf alif itu Ada di awal Ya Di awal kata Ya Ini hurufnya di awal Kemudian ini Bisa diibaratkan dengan Huruf-huruf yang lain Ya Nah Contohnya Adalah Alif Lam Mim Ya Alif Lam Mim Alifnya ada di depan Ya Seperti ini Kemudian ada huruf lam Dan Mim Di belakangnya Kemudian Kalau misalnya Huruf alif itu Ditaruh di Di tengah Ya Kalau huruf alif itu Ditaruh di tengah Ini adalah huruf Kemudian ini Alif Di tengah Ya Di tengah seperti ini Kemudian ini Baru huruf Huruf yang selanjutnya Ya Huruf yang selanjutnya Baik Kalau misalnya Huruf alif itu Kita taruh di Akhir Akhir kata Masalnya Ada sejaranya Seperti ini Ini adalah Huruf yang lain Di depannya Kemudian huruf alifnya Ada di Di belakang Ya Contohnya adalah Kalau tadi Ini Contohnya adalah Ulama Ma Kalau yang di tengah tadi Contohnya adalah Masa Sa Nah Sa Nah Ada kan ada harifnya nih Masa Jidun Ya Seperti itu Itu tentang huruf Huruf alif Kemudian kalau huruf Ba Gimana Huruf Ba Ya Kalau huruf Ba Huruf aslinya adalah Hurufnya seperti ini Teman-teman Semuanya Anak-anak sekalian Semuanya Sudah tahu ya Huruf alif itu seperti apa Huruf Ba itu seperti apa Huruf Ba Seperti ini Ya Yang ada titiknya Satu Ya Ini kita Huruf alif Ini ada titiknya Satu Nah Seperti itu Atau boleh juga Piring Nah Kalau enggak Mampu Piring Nah Kemudian kalau huruf Ba itu Ditaruh di depan Jadinya seperti apa Nah Tinggal Seperti ini Ser Kemudian Di depannya ada huruf Selanjutnya Ya Contohnya adalah Ba 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 Nah Seperti itu Kemudian Kalau misalnya Huruf Ba itu Di Di tengah Seperti apa Bentuknya Nah Seperti ini Teman-teman semuanya Ya Dilihat Di sini ada Naik Kemudian ada Turun lagi Kemudian Ditaruh Di tengahnya Di bawah Titik Titik satu Nah Seperti ini Kemudian ini baru Huruf selanjutnya Contohnya Di sini adalah Jadah Balun Ya Bahnya seperti ini Bentuknya kan sama nih Ya kan Bentuknya sama Kemudian kalau misalnya Huruf Ba itu Ada di Posisi terakhir Seperti apa Nah Seperti ini Ya Ini huruf sebelumnya Kemudian huruf Ba Yang terakhir ada Cengpuknya Seperti ini Ya Seperti itu Kemudian kalau Contohnya seperti apa Contohnya adalah Mak Agun Jadinya Sebenarnya Di Bintakan Seperti ini Ba Ketak Ba 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 Kalau misalnya Huruf Ba Seperti itu Ya Kemudian Ada huruf-huruf yang Bisa dikatakan sama Huruf apa saja Huruf Ta Dan huruf Ta Ya Huruf Ta Dan juga huruf Ta Kemudian Kalau huruf Ba Seperti ini Huruf Ta Di sini tinggal Dikasi Dua titik Dua titik Huruf Ta Dan Posisi Ketika Bentuk Bentuk Dari Di awal Di tangan dari akhir Bentuknya Hampir sama Bahkan Sama Seperti huruf-huruf Ba Begitupun juga Dengan huruf Sa Tinggal Tengah teman-tengah Semuanya Anak-anak Sekalian Di sini Dikasih Tiga titik Satu Dua Tiga Itu sudah Menjadi huruf Sa Ya Dan Bentuk di awal Di sini Tinggal Dikasih Tiga titik Kalau huruf Sa Kalau huruf Ta Dikasih Dua titik Gitu kan Kemudian Kalau di sini Huruf Ta Di sini tinggal Dikasih Dua titik Huruf Sa Dikasih Tiga Tiga titik Satu Dua Tiga Ya Satu Dua Tiga Baik Dikasih Tiga titik Misalnya Huruf Di sini Huruf Ta Ya Dikasih Tiga titik Seperti ini Kalau misalnya Kita ingin Huruf Ta Ya Tinggal Dikasih Tiga titik Seperti ini Ya Begitupun juga Dengan Huruf terakhir Ya Huruf terakhir Ini Huruf Ta Ya Kalau misalnya Huruf Ta Ya Tinggal Dikasih Tiga titik Seperti itu Kemudian Kita lanjutkan Huruf Ja Ya Huruf Ja Itu hurufnya Seperti apa Si Pak Ustaz Nah Seperti ini Huruf Ja Itu hurufnya Seperti ini Ya Teman-teman Perhatikan semuanya Sambil di rumah Lagihan juga Menulis huruf Jaya Jangan sampai Kita gak bisa Kita sebagai seorang Muslim Harus bisa Menulis huruf Jaya Kita di kelas Dua ini Harus bisa Menulis Menulis huruf Jaya Harus Belajar Terus Nah Huruf Jaya Seperti ini Bagaimana caranya Kita belajar Menulis Yang kita Perhatikan Kemudian Kita Contoh Huruf Jaya Seperti ini Ada titiknya Ada di tengah Di bawah sini Di tengah sini Nah Kemudian Bentuknya Kalau hurufnya Jaya Jaya Bersambung Kalau di awal Seperti ini Enak sekali Ya Huruf Jaya Seperti ini Kemudian Diikuti dengan Huruf selanjutnya Contohnya Adalah Kalau huruf Jaya 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 Kalau huruf Jaya Itu Disambung Di tengah Bentuknya Seperti apa Seperti ini Ini Disini Huruf Kemudian Huruf Jaya Dan disini Huruf yang Selanjutnya Ya Contohnya Adalah Mas Jibun Mas Jibun Ya Huruf Jaya Seperti ini Kemudian Disambung Dengan Huruf Selanjutnya Huruf Jaya Kemudian Kalau Bentuknya Ada Di Akhir Akhir Kata Ya Seperti ini Ini huruf Sebelumnya Kemudian Huruf Jaya Sama Seperti Huruf Aslinya Seperti ini Kemudian Contohnya Adalah Hadun Hadun Ya Baik Kemudian Ada Huruf Yang Sama Huruf Yang Menyakupai Dengan Huruf Jaya Apa Saja Hurufnya Ada Huruf H Dan Huruf Kho Nah Bagaimana Kalau Huruf H Huruf H Sama Bentuknya Ketika Di awal Di tengah Dan di akhir Sama Cuman Kalau Huruf H Itu Tidak Memiliki Titik Ya Anak-anak Sekarang harus Jika Kalau Huruf H Itu Tidak Memiliki Titik Jadi Titik Yang Ini Titik Yang Ini Tinggal Dibuang Saja Jadi Huruf H Seperti Itu Kemudian Kalau Misalnya Huruf H Huruf H Itu Titiknya Ada Di Ada Di atas Seperti Ya Kemudian Kalau Misalnya Di tengah Ya Tinggal Ditambah Titik Di atas Huruf H Jadinya Kemudian Kalau Di 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 Tengah Ya Kalau Itu Di depan Kalau Itu Di awal Kalau Ini Di tengah Tinggal Dikasih Huruf Huruf H Jadi Titiknya Di atas Kemudian Kalau Di akhir Bagaimana Kalau Di akhir Ini tinggal Di hapus Titiknya Ditaruh Di atas Seperti Hampir Sama Untuk Contohnya Kapan Kapan Atau Mungkin Di pelajaran Selanjutnya Kita Bisa Bisa Cari Contoh Dari Huruf H Dan Huruf H Kita Lanjutkan Lagi Huruf Setelah Huruf H Ada Huruf D Huruf D Huruf D Ini Tidak Bisa Disambung Tidak Bisa Bersambung Ketika Sepertinya Huruf Huruf Sebelumnya Seperti Huruf J Seperti Itu Kita Harus Selalu Perhatikan Huruf D Huruf Seperti Ini Huruf D Huruf Seperti Ini Kalau Misalnya Posisinya Dari Awal Jadinya Seperti Ini Huruf Selanjutnya Sebelumnya Dari Huruf Karena Dia Awal Dari Kata Tersebut Contohnya Adalah Dahola Dahola Seperti Itu Danya Dari Depan H Sama Laun Itu Huruf Yang Mengikuti Kemudian Kalau Misalnya Huruf Dari Posisinya Ada Di Tengah Bagaimana Huruf Kalau Ditenah Disini Huruf Sebelumnya Kemudian Ini Huruf Dah Disini Dikasih Alif Kemudian Disini Huruf Selanjutnya Contohnya Jidah Huruf Jidah Seperti itu Ya Jidah Kemudian Kalau Misalnya Huruf Dah Ini Posisinya Ada Yang Akhir Bagaimana Kalau Yang Akhir Jadinya Seperti Ini Adalah Huruf Huruf Sebelumnya Kemudian Tinggal Ditambah Huruf Dah Huruf Dah Seperti Ini Contohnya Adalah Jad Dun Jad Dun Seperti Itu Sebenarnya Mudah Sekali Ya Anak Sekalian Kalau Kita Ingin Belajar Sungguh Sungguh Pasti Allah Akan Berikan Kemudahan Pada Kita Semuanya Ya Mungkin Cukup Sekian Apa Pelajaran Pada Hari Ini Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Ya Di Hari Yang Akan Datang Ya Semoga Kita Semuanya Selalu Diberikan Kesehatan Oleh Allah Ya Sehingga Kita Bisa Belajar Terus Walaupun Hanya Melalui Video Singkat Ya Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Sehingga Kita Bisa Belajar Bersama Lagi Ya Tentunya Ustaz Juga Senang Ya Kalau Lebih Senang Lagi Kalau Kita Belajar Langsung Tata Puka Anak-anak Ada Di Di Kursi Kursinya Masing Masing Kemudian Memperhatikan Apa Yang Ustaz Sampaikan Ya Jangan Lupa Terus Belajar Di Rumah Tetap Jaga Kesehatan Ya Main Yang Dikurangi Dulu Jangan Sampai Kan Ini Kan Apa Namanya Sekarang BDR Bukan Libur Jadi BDR Itu Belajar Dari Rumah Bukan Melibur Ya Beda Libur Sama BDR Itu Beda Teman-teman Tetap Harus Belajar Di rumah Tetap Jangan Kesehatan Tetap Semangat Ustaz Akhiri Mereka Kita Akhiri Pertemuan Hari Dengan Memajar Dalam Majlis Subhanallah Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh